Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu biasanya mengadakan reuni bulanan Misalkan ya isinya paling ya makan-makan atau ngobrol-ngobrol dan lain-lain Terus Alhamdulillah di usia saya yang setengah tua ini Alhamdulillah berkat izin Allah saya aktif ke pengajian-pengajian Yang ingin saya minta nasihat yaitu Kalau waktunya bersamaan antara reuni dengan pengajian Mohon nasihatnya mana yang harus dipilih Supaya saya jangan salah langkah Kalau tidak menghadiri reuni sama teman-teman Duh somse Jadi keter bu ya Minta nasihatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Reuni Definisi reuni itu apa? Bertemunya sahabat dengan sahabat yang dulu pernah berkumpul bersama-sama Untuk menyambung kembali silaturahmi Itu kan reuni kurang lebihnya seperti itu Sehingga ada reuni lewat WA kan ada ya Reuni lewat WA Kumpul itu Ada reuni bertemu Itu intinya adalah silaturahmi Dan di silaturahmi harus ada yang dibidik dong Dunia dan akhirat Kalau silaturahmi menjadikan maksiat Putus Tidak perlu silaturahmi Maka yang pertama pastikan di grup itu adalah Engkau semakin baik akhlakmu Atau engkau merubah akhlak Tapi kalau dalam berkumpulan itu dirimu semakin rusak Langsung putus Jangan berurusan Sebab teman SMPmu kan bermacam-macam Sebab mengaku muda Tak bilang mumu saja Kan muda Masih muda kan Belum tua-tua amat Jadi Jadi temanmu Temanmu belum tentu baik semuanya Kalau ternyata dalam grup itu ada yang kurang baik Engkau mewarnainya Warnai Agar perkumpulan itu menjadi Baik Kemudian setelah itu Jadikan silaturahmi itu hanya sebatas sampai di situ Ada program yang ditawarkan Mungkin ada infak untuk masjid di kiri kanan Agar ada amal jari Agar lembut hati mereka Derma ke pondok Saya juga pernah punya pengalaman SD dan SMP juga kan Saya juga pernah ada reoni-reoni begitu Cuman setiap reoni ada yang kami suarakan Termasuk buah daripada reoni adalah beberapa teman-teman sekelas dulu di SMP Yang berjuang dengan kami Ada membuatin pondok Ada ini Jadi ada buahnya reoni Jadi jangan sampai reoni hanya segera bertemu saja Harus ada misi dong Misinya apa agar semuanya semakin baik Kan begitu Anda harus macam itu Nah kemudian urusan pengajian menteng Kalau bisa semua anggota grup reoni ngaji bersama Itu Diupayakan Jadi ya Anjar tunjukkan bahwa ini adalah kebaikan kemuliaan Nanti setelah itu Habis ngaji bersama Kita bisa ngeriung ngumpul di rumah makan mana Ada abe chicken banyak di sana Kan tambah pahala lagi Jadi upayakan reoninya semacam itu Kalau ternyata harus bertentangan Kalau bertentangan kan reoninya sering Ya reoni kan Ya Zurgibban tes dathubban ya Kalau terus-terusan begitu ya Pengajian adalah untuk membangun jiwa akhlak dan kepribadianmu Maka dahuluan pengajianmu Tapi jangan putus-putus amat dengan Ya mungkin Ya setahun sekali lah reoni Kalau sebulan sekali banyak amat tuh Pasti banyak sumbangannya itu kalau diserius sih Jadi ya kalau memang bertentangan Anda berarti kalau sudah bertentangan Mereka tidak mau ngaji Berarti bukan lingkungan orang baik Bukan komunitas orang baik Sekali lagi itu bukan komunitas orang baik Batas sih dirimu Kalau ngaji ini untuk keselamatanmu Apalagi kalau sudah ada yang berani mengecek So-soan urusan pengajian Berarti bukan lingkungan baik Paling tidak dia bangga Oh ya Allah ngaji Bahkan mahalah dengan urusan pengajian Mungkin dia tidak senang ngaji Cuma di saat mendengar dirimu mau ngaji Hilang sumbangatan Ya ngaji dulu Nanti salah pengajian saja Oh itu masih menghormati Tapi kalau sudah meremehkan syiar Jangan kumpul dengan mereka Meremehkan syiar Jangan kumpul dengan mereka Tidak akan beruntung dirimu Ini saja insyaAllah ya Wallahu'alam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya